Terima kasih telah menonton Saat ini jajaran Satres Krim Polres Belitung masih melakukan olah TKP di rumah yang beralamat di Dusun Permai, Desa Aika Ketekok, Kecamatan Tanjung Pandan Untuk penyebab kematian kami masih menunggu hasil visum dan penyebab lainnya kami masih melakukan olah TKP nanti akan disampaikan perkembangannya Ujar Edy kepada Pos Belitung, ia menjelaskan jenazah laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh keluarganya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Menurutnya saksi sempat curiga ketika tiba di TKP karena kondisi listrik rumah padam, setelah dicek ternyata korban ditemukan hangus terbakar di kasur kamarnya Korban tidak tinggal sendirian, kebetulan tadi anaknya sedang keluar Setelah pulang rumah sudah gelap gulita, katanya, sebelumnya, warga Desa Aika Ketekok dihebohkan penemuan jenazah dalam kondisi hangus terbakar Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Terima kasih telah menonton!